assalamualaikum salam sehat bro saya ingin memberi sedikit teori mengenai zener karena ada yang meminta atau bertanya Oke sebelumnya kalian perhatikan ini zener yang 6,8 volt saya dan kalian bandingkan dengan dioda IN4148 persis sama memang ini ADKK dengan dioda jadi untuk zener setengah Watt karena spesifikasi yang penting pada zener adalah tegangan dan dayanya ini zener setengah Watt persis sama dengan IN4148 dioda bila zener di atas 1 Watt misalkan 2 Watt maka saya akan persis sama seperti dioda IN4148 Oke sebelumnya saya akan disclaimer dahulu apa yang saya terangkan ini saya tidak ada niatan untuk berbohong kemungkinan saya kurang menerangkannya saya mohon maaf jadi apa yang saya terangkan ini hanya agar kalian tertarik di bidang elektronika kita jadi saya tidak terangkan secara detail atau secara teori sekali jadi apa yang saya terangkan ini berdasarkan teori dan praktek boleh dibilang 50% 50% Oke bro mudah-mudahan kalian memahaminya Oke sebelumnya akan saya tunjukkan lambang zener ini lambang dioda kalian lihat lambang dioda sedangkan lambang zener seperti ini ada sedikit seperti ini semua sama ini anodanya ini katoda begitu juga pada dioda ini anoda ini katoda hanya saja pada zener terdapat spesifikasi tegangan breakdownnya yaitu pada saat tegangan berapa zener akan tembus nanti kita sambil berjalan saja Oke kita contohkan kembali saya gambar saja rangkaian sederhananya misalkan ini saya punya contoh misalkan ini ini udah saya hitung semua saya terangkan saja jener yang saya punya ini 6,8 volt saya terus 6,8 volt ini tipenya kalau enggak salah satu n 754 ingat kalau enggak salah yang pasti ini 6,8 volt kemudian spesifikasinya selain tegangan 6,8 volt yaitu dayanya jadi ini dayanya setengah word saya tulis dahulu oke paham ya bro kemudian definisinya ini definisi menurut saya jener merupakan komponen sebagai pembangkit tegangan referensi pada rangkaian jadi maksudnya bila kita menginginkan tegangan 6,8 volt pada terangkaian maka kita membutuhkan jener 6,8 volt oke sekali lagi yang akan saya terangkan ini berdasarkan praktek jadi kalau kalian ingin teori yang lebih lengkap bisa kalian cari-cari jadi berdasarkan praktek agar mendapatkan tegangan 6,8 volt sebagai tegangan referensi maka kalian perhatikan saya tulis saja bila zener digunakan sebagai tegangan referensi jadi V referensi maka arus I yang digunakan antara 2 mA sampai dengan 10 mA ingat bro ini pengalaman saya jadi besarnya R yang digunakan bila zener digunakan sebagai tegangan referensi misalkan inputnya 12 volt kalian perhatikan cara menghitungnya jadi untuk menentukan R minimum atau R maksimum dahulu bila zener digunakan sebagai zener digunakan sebagai referensi jadi R R maksimum perhitungannya kalian lihat V in dikurang V zener dibagi i i maksimum i minimum jadi 12 dikurang 6,8 dibagi i minimumnya 2 ini didapat sekitar 2600 ohm sudah saya hitung ini lalu kita hitung R maksnya sudah kita hitung kemudian R minimumnya jadi R minimumnya sama dengan 12 dikurang tegangan zener 6,8 dibagi i maksimum 10 mA ini didapat sekitar sudah saya hitung ini mana catatan saya 520 ohm jadi agar zener stabil di tegangan 6,8 jadi jadi jener digunakan sebagai referensi bila V in nya 12 volt maka R nya antara 520 ohm sampai 2600 jadi bisa kalian pilih saja bila di zener 6,8 volt dengan input 12 volt kalian gunakan R antara 520 sampai 2600 paham ya bro sampai disini kemudian akan saya terangkan zener sebagai catu maksudnya saya gambar saja bila zener digunakan sebagai catu misalkan ini 12 volt ini R kemudian ini zener di sini ada beban yang untuk jadi saya tulis saja beban jadi rangkaian ini zener digunakan sebagai sumber tegangan kalian harus menghitung berapa yang bisa digunakan zener sebagai sumber tegangan tapi masih stabil cara menghitungnya kalian lihat dahulu spesifikasi yang kalian gunakan misalkan misalkan ini setengah Watt jadi menggunakan rumus P sama dengan V kali I karena zener yang digunakan setengah Watt saya tulis saja setengah Watt kemudian tegangan yang 6,8 volt kali arus jadi I maksimum bila zener digunakan sebagai supply imax didapat sebesar 0,0735 35 artinya sama dengan sekitar 73 miliampere jadi imax tapi dari pengalaman jangan kalian gunakan maksimum karena zener nya akan rusak atau panas jadi gunakan separuhnya saja misalkan ini kita bagi dua jadi imax sekitar 37 miliampere jadi jener setengah Watt 6,8 volt bisa digunakan sebagai sumber rangkaian maksimum arusnya di sini 37 miliampere 37 miliampere paham ya Bro kemudian berapa besar R nya oke R yang digunakan 12 dikurang 6,8 volt dibagi 37 miliampere ini didapat sekitar 140 Ohm jadi bisa kalian gunakan 120 Ohm yang ada di pasaran paham ya Bro untuk ini tidak saya praktekkan tapi saya yakin dengan teori yang saya pahami sekali lagi Oh satu lagi yang minta diparalel Oke saya tunjukkan saja lalu bagaimana jika zener nya diparalel oke saya paralel saja atau di seri dahulu bila zener nya di seri maka tegangan zener nya misalkan ini 6,8 volt maka total tegangan zener 12 13,6 volt Tentunya bila tegangan 13,6 volt inputnya harus di atas ini paham ya Bro jangan penggunaan input harus di atas tegangan zener dan perhitungannya bisa kalian lihat sebelumnya kemudian bila zener diparalel oke saya paralel oke bila zener diparalel ini yang berubah hanya di dayanya saja misalkan satu piece dayanya setengah watt jadi bila diparalel seperti ini total daya total setengah watt dikali dua sama dengan satu watt paham ya Bro penggunaan antara seri dan paralel dan perhitungannya sama seperti ini bila digunakan sebagai tegangan referensi bila digunakan sebagai beban oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati